Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Tuh, anak ulang lagi. Eh, Mat! Mat! Ana tidak mencabut pernyataan anda sedikitpun. Oke? Hanya persyaratannya harus dipenuhi, Mat. Oke? Terima kasih. Dia yang nantang, dia yang buat syarat. Aneh bin ajaib. Biasanya, yang ditantang yang buat syarat. Oke, saya terima tantanganmu, tapi dengan syarat. Saya menantangmu dengan syarat, kan aneh? Dari situ aja kita tahu bahwa orangnya niatnya ngeles. Eh, Jenggot Pink! Malu sama Jenggot Pinkmu! Ya, apa-apa lah. Silahkan mereka boleh ngeles dengan cara-cara mereka, deh. Ya kan? Yang penting kita sudah memberikan syaratnya. Ya, makanya tujuh langkah mereka ke depan, saya hafal benar. Oh, saya sudah bilang di live saya kemarin itu. Buat syaratnya ketiak ular, ya, gading kodok, kentos kelapa muda. Kan saya sudah bilang di live kemarin itu. Makanya kalau saya bilang tujuh langkah ke depan saya paham pergerakan mereka, ya jangan heran. Misalnya sudah ada ahli nasab yang sanat keilmuannya jelas. Oh, lain lagi nanti. Kedua profesor ini adalah seorang yang tentu, seorang yang alim, tentu. Mereka adalah seorang yang luar biasa di dalam keilmuannya. Karena sampai mendapatkan, yaitu, gelar profesor. Tetapi maaf sekali lagi, Kang Imad dan Kang Farhan, minta maaf, Mat, minta maaf, Han. Bahwa yang kita minta ini ulama nasabah. Pakar nasab. Muncul lagi, oh bukan seperti itu. Harus ada ahli nasab yang bersanat keilmuan kesini, 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 kesini. Ada nggak dari teman-teman antum yang sudah telaki belajar nasab, dari gurunya, 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 kemudian menyelidiki nasab alawi. Penyelidikannya kemudian dijadikan suatu risalah, atau suatu tesis ilmiah, yang baru bisa dikatakan pakar dalam urusan nasab. Pernah bertemu dengan ulama-ulama nasab sedunia, atau misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Undang aja, terus pengarang kitab abad sekian. Kan udah nggak mungkin. Misalnya yang ngarang kitab abad ke-6, abad ke-5, diundang sekarang kan nggak mungkin. Orangnya udah nggak ada. Itu kan menghindar supaya tidak terjadi diskusinya. Kalau seandainya terjadi, habis mereka, tidak akan mereka bisa buktikan, tidak akan mereka bisa bantah. Yang kita minta dari awal adalah, ulama ahli nasab. Dari awal, kata-kata kami konsisten, tidak berubah. Sekali lagi, Al-Fakir ingin menantang kepada Kiai Imaduddin, untuk debat terbuka, dan disiarkan secara live. Ya, di situ ada, yakni orang-orang, dari para ilmuwan. Dari para ilmuwan. Dari para ilmuwan. Dari awal, kata-kata kami konsisten, tidak berubah. Yang kita minta dari awal adalah, ulama ahli nasab. Yakni orang-orang. Dari para ilmuwan. Dari para ilmuwan. Dari para ilmuwan. Yang ikut ada di situ, untuk ikut melihat, dan mentasrih. Daripada apa yang kita katakan. Nggak mau kalah, walaupun memang salah. Bener nggak seperti yang saya katakan kemarin? Karena nanti di situ masalahnya. Masalahnya pasti di situ. Oh, kenapa nggak ngundang ahli nasab, yang sanat ilmunya, tersambung ke sini, tersambung ke sana. Kira-kira cocok nggak? Makanya saya bilang, tujuh langkah mereka ke depan, saya udah tahu. Apakah Habib Umar, Asagaf, atau Asakof, berani diskusi terbuka dengan K.H. Madudin Usman itu atas inisiatif sendiri, atas nama pribadi, atau atas nama Robito Alawiah? Dan apakah sudah dapat restu? Dari Robito Alawiah atau tidak? Ini yang perlu dipertanyakan. Atas nama pribadi, bukan atas nama golongan apapun, tidak mewakili Mbak Alawiah, tidak juga mewakili Habaib, tidak juga mewakili Robito. Hanya sama-sama ada tes, tes sis ilmiah, tentang keilmuan yang sedang diperdebatkan. Saya akan siap untuk menjadi fasilitator. Saya yang menyediakan fasilitasnya. Oh iya, jangan merasa karena Antum bisa memfasilitasi, kemudian kita butuh fasilitas dari Antum. Tidak. Fasilitas kita bisa. Kita bisa ada, adakan fasilitas tersebut. Dari awal kita tidak minta fasilitasi, kita minta tentukan tempatnya, bukan minta fasilitasnya. Bisa di lembaga kami. Bisa milih di Bangil Rembang Pasuruan, atau di Madura, atau di Surabaya, atau netral di gedung, di hotel manapun. Bahkan saya berani menanggung biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi kedua belah pihak yang ingin berdiskusi terbuka. Khususnya transport pesawat dari Lampung BP Surabaya, saya akan menanggungnya. Jika benar-benar mau Habib Umar Al-Asagaf memenuhi panggilan saya. Syarat utamanya sebenarnya bukan fasilitasnya. Saya katakan dari awal adalah tempat terbuka, tentukan tempat terbuka. Dan syarat utamanya adalah ada ulama pentashek. Jadi gimana, gimana, kapan, kapan terjadinya? Jadi enggak nih? Hah? Jadi enggak diskusi? Namun, sekali lagi, saya katakan bahwa ini hanya sekedar sok terapi saja. Itu si Kumar cuma nyari sensasi doang. Cari muka di depan gerombolan pendukung mereka. Kalau si Kumar mau ngelawan G.I.M.A.D. untuk diskusi masalah ini, pagi-pagi dia udah kena tendang sama G.I.M.A.D. Kalau hanya sekedar omongan dan keberanian dari Fafib Umar asukahnya saja ya, ya kurang-kurang meyakinkan menurut saya. Bukan saya menilai rendah tidak, tapi penguasaan terhadap keilmuan agama, khususnya keilmuan tentang nasab ini, beliau belum menguasai sepenuhnya. Jadi, sayang nanti kalau dipermalukan di muka umum. Saya sendiri belajar langsung kepada ulama nasab, kepada ulama pakar nasab. Kami belajar langsung. Tak lagi. Bukan semarangan. Tesis ilmiah yang kami buat ini bukan semarangan. Jadi, kalau mau diperdebatkan, ayo dong, yang sehat. I.H.M.A.D. Madudin Usman berani mengadu data ilmiah referensi argumentasi itu sudah siap terbuka. Tidak hanya I.H.M.A.D. Madudin Usman saja. Saya pun siap. Saya pun siap untuk diskusi terbuka. Jangan artikan kami ini tidak berani. Karena apa? Semua sudah megang datanya. Kami pun sudah megang datanya. Siapa sebenarnya nuriah para Habib yang ada di Indonesia ini? Semuanya sudah kita pegang. Ayo dong, Kumar! Ayo, percuma! Jenggot warna pink kalau kagak punya keberanian. Eh, jenggot pink! Jadi, begitulah cara-cara licik mereka, saudara awalnya sok-sokan pengen nantang Kia Imad. Yuk, kita diskusi ilmiah! Disambut oleh Kia Imad. Hilang Bapak Jenggot yang satu itu. Eh, Jenggot pink! Malu sama Jenggot pinkmu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya, guys. Di dalam video tadi adalah Umar Asgab seorang Habib dari Klan Balawi yang beberapa waktu lalu menantang Kiai Haji Imaduddin Usman untuk berdebat ilmiah secara terbuka mengenai ketersambungan nasab Habib dari Klan Balawi kepada Nabi Muhammad s.a.w. Namun, guys. Setelah tantangan tersebut disambut baik oleh Kiai Haji Imaduddin rupanya Umar Asgab ini seakan-akan ketakutan saya juga tidak tahu apa yang menjadi penyebab kenapa kemudian Umar Asgab ini sepertinya ketakutan. Apakah karena dia ini minim ilmu khususnya di bidang ilmu nasab atau karena hal yang lain sekali lagi saya tidak tahu, guys. Tapi kalau melihat dari sisi kedalaman ilmu Kiai Haji Imaduddin Usman yang sudah cukup terkenal dan tidak diragukan lagi maka saya rasa wajar kalau Umar Asgab ketakutan, guys. Melakukan debat ilmiah secara terbuka dengan beliau Kiai Haji Imaduddin. Jadi wajar jika sekarang Umar ini ngeles terus setelah tantangannya tersebut diterima oleh Kiai Haji Imaduddin. Dan kenapa si Umar ini ngeles terus, guys? Karena menurut saya tujuannya cuma satu agar debat ilmiah tersebut tidak terjadi. Karena kalau dipaksakan maka tidak menutup kemungkinan si Umar akan dibuat malu oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. dan itu pun kalau si Umar ini masih punya rasa malu. Oke, guys. Sekian video kali ini dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.